Assalamualaikum terima kasih sudah klik video ini teman-teman hari ini aku mau ajak kalian nih untuk ngebahas suatu kasus yang terjadi di tahun 2018 di kota Medan tentang seorang oknum polisi yang sempat nih memiliki jabatan tinggi yaitu menjadi waka polres di Lombok Tengah dan sampai berpangkat komisaris polisi nah saat itu dia terbukti bersalah namun tiba-tiba saja hukumannya ditiadakan nah ada apakah gerangan? penasaran? langsung aja yuk kupas tuntas di channel Rikaro apa kabar nih teman-teman? semoga semua dalam keadaan sehat ya bahagia selalu dan diberikan kelancaran rezeki apalagi untuk teman-teman yang udah subscribe wah semoga melimpah-limpah rezekinya amin nah sebelum masuk ke kisahnya kita kulik dulu ya sedikit informasi tentang kota Medan untuk nama-nama wawasan ya kan Medan adalah ibu kota provinsi Sumatera Utara kota Medan merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya Medan adalah kota multi etnis yang penduduknya terdiri dari orang-orang dengan latar belakang budaya dan agama yang berbeda-beda selain Melayu dan Karo sebagai penghuni awal Medan didominasi oleh etnis Jawa, Batak, Tionghoa, Minangkabau, Mandailing dan juga India nah mayoritas penduduk Medan itu bekerja di sektor perdagangan sehingga banyak nih ditemukan ruko di berbagai sudut kota dan teman-teman inilah kisah sang oknum polisi yang terbebas dari hukuman Ia adalah Fahrizal seorang laki-laki berusia 41 tahun yang tinggal bersama istri dan ibunya di jalan Tirto Sari kelurahan Bantan kecamatan Medan Tembung, Medan menurut teman-teman dan keluarganya Fahrizal dikenal sebagai sosok pria yang sangat pintar dan juga memiliki prestasi yang bagus hal ini dibuktikan pada tahun 2003 Fahrizal merupakan alumni akademi kepolisian dan dia lulus dengan hasil yang sangat memuaskan selain itu ternyata dia juga pernah nih menempuh sekolah pendidikan perwira menengah atau SESPIMEN dan selalu mendapatkan predikat baik pada bulan Desember tahun 2017 Fahrizal kemudian menjabat nih sebagai waka polres lombok tengah NTB dan sebelumnya dia juga ternyata pernah menjabat sebagai kasat res krim polres tabes Medan menurut teman-temannya di kantor Fahrizal adalah sosok pekerja keras dan sering menorehkan banyak prestasi namun menurut keluarganya Fahrizal ini ternyata pernah mempunyai sedikit gangguan mental jadi saat Fahrizal melihat benda berwarna hitam dirinya sering tuh tiba-tiba membakar barang itu namun awalnya keluarganya tersebut tidak tahu menau dengan penyakit mental Fahrizal mereka merasa itu bukanlah suatu ciri kelainan dan hanya dianggap fobia biasa ibunya mengatakan setelah Fahrizal ini menjadi anggota kepolisian Fahrizal tidak pernah mengalami atau memiliki masalah kejiwaan dimulai dari tugasnya di Garut, di Tasik Malaya, Jakarta, Lombok Fahrizal sama sekali tidak menunjukkan bahwa dirinya sedang sakit secara mental semua berjalan baik dia pun bahkan tidak pernah marah-marah secara berlebihan pada tahun 2018 di saat Fahrizal mendapatkan tugas di Lombok, Nusa Tenggara Barat dia tiba-tiba meminta izin cuti kepada atasannya untuk pulang ke kampung halamannya yaitu di Medan niatnya untuk menjenguk orang tuanya yang baru saja sembuh dari sakit lambung dikarenakan hal itu akhirnya atasannya pun langsung nih memberikan izin cuti selama beberapa hari kepada Fahrizal saat sebelum menengok ibunya yang sedang sakit Fahrizal sempat memposting nih status di akun sosial medianya bahwa dirinya akan berangkat ke Medan hal ini dicuitkannya di dalam akun Facebooknya saat Fahrizal sedang berada di bandara dan temen-temen hal tak pernah diduga ini pun berawal dari sini akhirnya pada tanggal 4 April 2018 pada malam hari Fahrizal pun sampai nih di rumah orang tuanya tersebut disana terlihat ada jumingan yaitu adik iparnya Fahrizal Heni adik kandung Fahrizal ibunya dan juga istrinya Fahrizal awalnya adiknya Fahrizal yang bernama Heni Wulandari mempersilahkan duduk nih kepada Fahrizal yang baru saja sampai sementara itu istrinya Fahrizal pergi ke dapur untuk membuatkan secangkir kopi untuk suaminya tersebut obrolan mereka tampak baik-baik saja ya dan tidak ada masalah apapun diantara mereka mereka berbincang sambil sesekali tertawa ringan bahkan saat itu Fahrizal juga sempat nih memijat tubuh ibunya yang sedang sakit namun tiba-tiba saja Fahrizal menodongkan senjata kepada ibunya tepat di kepala dan tentu saja teman-teman ini bukan bagian dari candaan kemudian secara otomatis Jumingan yang saat itu berada di ruang tamu bersama mereka langsung mencoba menghentikan tindakan aneh dari kakak iparnya itu dia berkata bang jangan bang astagfirullah namun secara spontan teman-teman Fahrizal malah membalikkan arah senjatanya itu kepada Jumingan dan tanpa basa-basi dia langsung tuh menembakkan pelurunya sebanyak 6 kali 3 ke arah kepala dan 3 lainnya bersarang ke arah kelamin dari arah dekat dan semua itu terjadi sangat cepat teman-teman melihat Jumingan ini sudah bersimbah darah Henny pun langsung lari ya ke kamar dan dia langsung mengunci pintu nah hal ini masih disaksikan oleh istri Fahrizal yang sedang menyeduh kopi di dapur lalu Fahrizal ternyata mengejar Henny dan kemudian dia menggedor-gedor pintu kamarnya dengan berkata dek buka dek buka pintunya dek dan saat itu ibunya berteriak jangan jangan dibuka dan ibu berserta istrinya ini pun berlari keluar rumah meminta tolong kepada para tetangga sementara itu teman-teman para warga di sekitar rumahnya Fahrizal mendengar suara tembakan di dalam rumah Fahrizal namun mereka mengira mungkin itu hanyalah suara petasan tapi dikarenakan ibunya Fahrizal tiba-tiba berteriak meminta tolong dari dalam rumah para warga pun langsung nih berbondong-bondong ke rumahnya Fahrizal dan setelah para warga masuk ke dalam rumah seketika itu mereka terkejut teman-teman karena menemukan tubuhnya Jumingan ini sudah tergeletak bersimba darah dengan wajah yang sudah hancur akibat senjata dari jarak dekat dan pada saat itu para warga yang melihat langsung nih melaporkannya kepada pihak polisi setempat setelah para polisi datang mereka pun langsung nih menangkap Fahrizal untuk diintrogasi lebih lanjut dan tubuhnya Jumingan pun langsung dibawa ke rumah sakit Bayangkara untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut melihat dari luka di dalam tubuhnya Jumingan polisi pun yakin hal ini sudah direncanakan terlebih dahulu oleh Fahrizal dan ternyata betul saja teman-teman di saat Fahrizal diintrogasi lebih lanjut oleh pihak polisi dia mengaku sudah menyimpan dendam kepada adik iparnya itu karena alasannya akhir-akhir ini Jumingan sudah menerlantarkan istrinya sendiri yang merupakan adik kandung dari Fahrizal yaitu Heni berkata Jumingan kerap menerlantarkan dan jarang mengurus Heni dia bahkan menjadi pengangguran nah hal inilah yang akhirnya membuat Fahrizal marah namun pernyataan ini ternyata ditolak mentah-mentah nih oleh salah satu keluarganya yang bernama Teguh karena menurut Teguh Fahrizal dan adik iparnya sama sekali tidak memiliki masalah apapun bahkan di saat malam mengenaskan itu terjadi mereka tampak bercerita satu sama lain dan sedikit informasi Jumingan adalah seorang laki-laki berumur 33 tahun dia menikah dan tinggal bersama Heni di kampung yang sama dengan rumah orang tua Fahrizal menurut tetangganya Jumingan dikenal sebagai sosok yang ramah dan tidak pernah bermasalah dengan warga lainnya selain dikenal mempunyai kepribadian yang baik Jumingan juga ternyata sangat aktif nih dalam mengikuti pengajian di kampungnya dan sebelum Jumingan ini pergi ternyata dia sempat berkata kepada salah satu teman sepengajiannya bahwa minggu depan dia tidak akan mengikuti pengajian lagi dan benar saja teman-teman seminggu sebelum mengikuti pengajian Jumingan sudah lebih dahulu pergi untuk selama-lamanya dan akibat perbuatan dari kompol Fahrizal ini dia pun tentunya harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya ya persidangan pun dilaksanakan pada tanggal 7 Februari tahun 2019 di pengadilan Negeri Medan namun akhirnya dalam putusan hakim yang dipimpin oleh Bapak Richard Silalahi mengatakan bahwa kompol Fahrizal yang sudah melakukan penembakan tersebut dinyatakan bersalah namun dikarenakan di saat pemeriksaan tes kejiwaan diketahui bahwa kompol Fahrizal ini ternyata fix mempunyai penyakit gangguan jiwa dari tahun 2014 dan akhirnya majelis hakim pengadilan Negeri pun tidak memberikan hukuman penjara kepada Fahrizal dia hanya akan mendapatkan perawatan di rumah sakit khusus gangguan jiwa dan teman-teman pihak kepolisian pun mengaku mereka merasa kecolongan dikarenakan meloloskan seseorang yang memiliki gangguan mental untuk jadi anggota kepolisian oke teman-teman sampai disini dulu kisah tentang mantan seorang komisaris polisi yaitu Fahrizal bagaimana nih menurut kalian dengan kasus ini berikan komentar yang baik ya dan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton videoku ini sampai selesai apabila kalian punya cerita menarik untuk dibahas bersama kalian boleh follow Instagram at Rikaro dan kalian DM di sana ya dan tentunya sampai jumpa di videoku selanjutnya selanjutnya selamat menikmati